Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga Indonesia hari ini kita akan membicarakan tentang Alokon, alat obat kontrasepsi kondom Adaptasi kebiasaan baru Membuat kita terbatasi kunjungan kita ke PASKES Sehingga kalau kita ingin jadi peserta aktif KP Alternatif terbaik Apabila kita mengalami kesulitan dalam kunjungan ulang pelayanan KP Maka kita harus memakai kondom Kemudian kondom itu terbuat dari karet Sehingga bagi yang alergi mungkin tidak nyaman Atau menimbulkan efek Tapi tentu saja secara umum kondom tidak berpengaruh Lalu kenapa Anda tidak pakai kondom? Soalnya rapenak lupiah aku ya rapatih Rapenaknya tidak pakai kondom Dia merasaknya kondom pak Oh ini tidak kondom rapenak yang merasaknya malah cowoknya Sudah tahu ini memang tidak mudah Tidak mudah Pernah sekali merasaknya patik itu Tapi janya tidak mau malah Tapi jangan lupa Terus mencari Mau ya pak Saya rapenaknya Aku punya bilang Mak Lu juhi Lu juhi Lu juhi Aku Buka Adair lu Lagipada Bintang ya Allah Masya Allah Yang ini Aku marah dalam pikiran Aku punya obatnya orang Masa Obatnya apa? Kondom memberikan perlindungan ganda yang pertama adalah penundaan kehamilan, yang kedua mencegah penularan PMS. Apakah keuntungan dari kondom? Tentu saja kondom lebih murah dan mudah dijangkau karena di setiap apotik kondom tersedia, sehingga kalau batasannya ada kesulitan untuk kunjungan ke paskes, maka kondom dapat diperoleh di apotik dengan harga murah tanpa resep dokter. Kondom adalah alat kontrasepsi metode barier, sehingga apabila digunakan dengan benar, maka akan mencegah pertemuan sperma dan telur sehingga tidak terjadi kehamilan. Demikian ulasan tentang kondom hari ini, semoga bermanfaat untuk pelarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!